Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi terjadi di Ambon, Maluku dengan kekuatan 6,8 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Lokasi gempa berada di 40 km timur Laut Ambon, Maluku. Gempa terjadi sekitar pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Dan informasi dari BMKG, gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pasca gempa terjadi, warga pun terlihat berhamburan keluar rumah dan berkumpul di ruang terbuka. Para ibu, anak-anak, dan lansia terlihat duduk menanti situasi kembali aman di pinggir jalan. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Ambon, Maluku, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kontributor Metro TV, Hamdi Jempot. Ya, Hamdi, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di sana, Hamdi? Ya, baik Sarah, pemirsa. Ya, pasti Pak Gempa Cil masih terus dirasakan oleh warga Ambon. Dan baru saja beberapa menit yang lalu masih terjadi gempa dengan kuatannya juga sangat dirasakan oleh warga. Dan itu juga membuat warga makin panik. Warga saat ini meninggalkan rumah-rumah mereka terutama di sejumlah lokasi-lokasi yang dianggap perawan dan yang merasakan dampak gempa yang begitu besar. Seperti misalnya warga di kawasan Desa Batu Merah ini memilih mengungsi di tempat lapangan Hatukau di kawasan Galunggung, Kota Ambon. Warga menyelamatkan diri dan meninggalkan rumah mereka karena khawatir akan menjadi korban daripada gempa-gempa yang terus terjadi di, saat ini yang terus terjadi di wilayah Kota Ambon sendiri. Dan kami juga dapat melaporkan, tadi terjadi gempa memang sebagian aktivitas perkantaran itu sudah berjalan tapi sebagian lagi belum. Itu juga menyebabkan kepanikan yang luar biasa terutama di sejumlah sekolah yang ada di Kota Ambon. Seperti yang kami pantau tadi di sekolah SLB luar biasa, kami melihat sendiri dan merasakan anak-anak di situ, ratusan anak-anak siswa SD, SMP, SMA yang satu kompleks dengan sekolah tersebut, yang berada di sekolah tersebut panik dan menangis, hysteris mereka, menghubungi, berusaha menghubungi orang tua mereka, berada di rumah dan suasana cepat terjadi panik. Dan anak-anak sekolah di situ menangis, hysteris. Suasana juga terjadi di sejumlah kawasan yang kami pantau tadi memang terjadi kepanikan, terutama orang tua-tua yang lansia dan anak-anak yang mereka yang sakit, di evakuasi ke tempat-tempat yang dinilai paling aman daripada guncangan gempa. Seperti di kawasan Galunggung, Besa Watu Merah, tepatnya di lapangan Hatu Kau, Galunggung, Ambon. Demikian, Tara. Ya, Hamdi, bagaimana dengan kerusakan yang terjadi? Berdasarkan pantauan Anda, apa saja yang rusak atau seperti apa kondisi di sana akibat gempa ini, Hamdi? Ya, sejauh ini berdasarkan laporan yang kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, tercatat ada bangunan kampus Universitas Patimura yang mengalami kerusakan. Selain itu juga ada jembatan yang retak, tapi belum diketahui pasti kerusakan separa apa dari infrastruktur tersebut. Tapi juga kami mendapat laporan terutama di kawasan tempat tinggal kami, di kawasan belakang SLB, Tanah Rata, Kota Ambon. Tepatnya di kampung Alor. Itu saya mendapat laporan warga yang menjadi korban menyampaikan kepada kami, data menyampaikan kepada kami, ada bangunan rumah mereka yang rusak. Bahkan sebagian rusak sebesar 50% dan sebagian retak dan sebagian juga mengalami kerusakan yang parah. Namun kami secara kasat mata belum mendatangi lokasi itu karena memang suasana kepanikan masih terus terjadi dan warga lebih memilih meninggalkan rumah mereka dan menyampaikan apa adanya. Memang ada bangunan-bangunan rumah mereka yang rusak seperti yang tadi saya sebut di kawasan Kampung Alor, Tanah Rata. Tepatnya di belakang sekolah luar biasa, Kota Ambon. Demikian, Tara. Baik, terima kasih Hamdi Jempot atas informasi yang Anda berikan dan selamat kembali bertugas.